Di video kali ini gue akan nanya kalian makan seblak perasmanan di daerah Bogor Nah walaupun jualan di dalam gang, masuk banget ke dalam, tapi kok rame orang ya Nah kira-kira rahasianya apa sih guys? Nah buat kalian yang usahanya baru buka dan jualannya di dalam gang banget Ini dia rahasianya supaya usaha kalian rame Oke, gue juga akan mencahin rekor guys Gue akan nanya sama pemiliknya, kira-kira orang kalau kesini makannya itu paling banyak berapa topping? Dan gue akan kalahkan rekor itu Enjoy the video Halo Youtube Lasko Ananit, balik lagi di channel bungkus yang bangga makaron Indonesia lagi di Bogor Eh slogan udah mau ganti lupa Guys, rewind Halo Youtube Lasko Ananit, balik lagi di channel bungkus Maklum masih jet lag Tadi ini kita mau ke seblak brothers lagi yang ada di Bogor Setelah kemarin udah mas hari, gue kesini karena gue suka banget Let's go Subscribe boleh ya? Boleh, boleh, boleh Boleh, boleh, boleh Nah sebelum kalian nanti nonton gue kulineran Gue kayaknya mau nyobain salah satu usaha yang sering kalian request sama gue Banyak banget yang nyuruh gue makan Bebek Carok Bebek Carok Bebek Carok Bebek Carok Bebek Carok Sampai tiap baca komen pasti ada suruh gue ke Bebek Carok Nah anyway, gue mau nyobain ke Bebek Carok Ini yang pertama ya Boy? Iya Kalau dulu di sebelah Nah dia pindah ke sebelahnya Pasti dari tanya Starbucks ke Mang juga sih Kayaknya kita langsung aja mesen Gue baru pertama kali nih, lo udah pernah ya Bebek Carok ya? Udah Bang Tretan Iya, jenuh baik Nggak cuma bebek, ada ayam kampung Ada ikan lele sama ikan nila juga ada Mbak Makan di sini boleh Bebek Carok jumbo hitamnya satu mbak Sambalnya bisa pilih atau gimana mbak? Kalau sambalnya kita satu porsi udah dapet dua macam tak Sambal bawang sama sambal mangga Mau nambah lagi deh mbak, cobain yang ayam kampungnya aja bisa nggak mbak? Kalau ayam jeruk terus samakan Jadi kalau gitu dua porsi, nggak apa-apa deh Satu lagi ayam kampung, goreng laos Terus sama extra sambal, boleh deh mbak? Mau extra sambal yang mana? Mangga sama bawang Berapa total, sorry? Jadi Rp137.000 Rp137.000 Siap, makasih mbak Oke, ini Bebek Carok udah buka berapa tahun deh? Setahun kali ya? Lebih dari setahun Oh gitu? Kayaknya Walaupun konsepnya warung, harga Rp39.000 Gua pikir pas awal, kok mahal banget ya Bebek doang Rp39.000 Cuma ternyata Bebeknya jumbo Mantap, worth the money Let's go Kita langsung aja cobain bumbu hitamnya di Rp137.000 Yuk, Bismillah Ini kayak versi upscalenya Bumbu hitam Bebek Madura yang sering gua makan di tenda-tendan di kerjalan Lebih favoritful dia Kita cobain pake sambal bawang Ini kan sambal bawangnya pedas Cobain guys Yuk Hmm, cukup pedas Keluar ini buat temen Yang cocok banget dimakan pake nasi Gue punya bon cabe rasa abon sapi level 2 Ini katanya baru keluar di minimarket ya? Baru Produk baru ya? Iya Lu beli dimana deh? Di minimarket di kantor Oh udah ada ya? Udah ada Kita cobain ya, tabur edis ya Kita makan pake Bebek Caroknya Ini bisa jadi solusi praktis nih Kalo pagi-pagi di rumah males Masak yang heboh Cukup telur ceplok sama nasi Dikasih bon cabe yang abon sapi nih Hmm, wow Enak tuh Coba sambal mangga Wah, segar Asam pedas Udah nambah flavor Terus nambah tekstur Jadi langsung itu ada tekstur kerenis-kerenisnya Seru banget Hmm, tadi kita lupa ya Nanya kalo ini potongan Bebeknya bisa request apa enggak Mungkin bisa ya Coba ntar kalian tanya sendiri aja Sambal lagi Hmm Gak bisa berhenti gue, boy Asli enak banget, boy Kasih ginian, boy Gue gak bohong kayak jadi kerenis-kerenis Tapi rasa abon Kukil sih Gue kan sering banget ya Makan Bebek Madura di bumbu hitam gitu Tapi ini rasanya lebih kompleks lagi Reset rempah-rempahnya kayak beda Sama bumbu hitam yang ada di bebek-bebek tendaan pinggir jalan Nasi Sambal Bebek Hmm Enak ini, enak Gue udah komplain Oyewi-oyewi seru Ayam kambung laos Nasi wajib harus pake ini Enak banget coy Buat yang gak suka pedes Perfect banget Eh yang suka pedes pun juga kayaknya bakal suka Tuh sambal bawangnya guys Hmm Cool Pake air serundeng Pakai si bon cabe abon sapi Sambal perfect Sumpah Gue gak bohong Gue nyetok fix Bahaya-bahaya Gak bisa stop makan nasi, bos Ini hancur Bebeknya juga hancur Ini juga hancur Kalau kalian mau beli bon cabe abon sapi level 2 ini Kalian bisa beli di Kobe Official Store Atau bisa dibeli juga di supermarket terdekat Kita geser lagi ke video kita berikutnya Apa kabar kalian semua Di Bogor Daerah Tajur Kalau kalian pernah nonton collab gue sama Sari Separu Wok Lemak Waktu itu gue pernah makan bareng Sari Di Seblak Prasmanan Brothers Ini ngomongin soal Seblak Brothers ini Tempatnya ini bener-bener nyempil Masuk ke dalam gang Yang cuma muat satu mobil Jadi kalau ada mobil beradu Lewat Oke Tapi Ini sempet viral katanya Di TikTok rame Sampai ada dibikin Ada di luar Ada di indoor Sama ada di atas juga Untuk dine-in Tempatnya luas Di sini Prasmanan Kalau oke seleksinya banyak Ini kalau Prasmanan kayak gini Siap-siap kalap Di sini gue bakal Ngalahin rekor yang ada di Prasmanan Brothers Gue akan tanya sama Ahadi Paling mahal orang makan di sini Sampai berapa puluh ribu Atau mungkin berapa ratus ribu Kita tanya sebanyak apa Akan gue kalahin rekor itu Kita tanya Ahadi Apa kabar? Kita ngobrol dulu sama bosnya nih Ahadi apa kabar? Sehat Sehat penghidup Alhamdulillah ketemu lagi kita Setelah sebulan ya Setelah sebulan Karena Suka banget sama Seblak Brothers Alhamdulillah lah Penonton bungkus harus tau nih Harus Cerita dikit Ahadi Soal Seblak Prasmanan Brothers Ini lokasinya Hidden Jam loh Jempil ya Jempil Kok bisa seramai ini? Udah lama nih Ahadi Udah rezekinya mungkin Alhamdulillah bener Oh iya dia mau masuk Melanjutkan pertanyaan yang tadi Ini dari kapan sih Ahadi? Dari 14 September Oh udah jalan kurang lebih Hampir 10 bulan ya? Iya kurang lebih Ini awal mula ceritanya apa nih Ahadi? Nggak langsung begini sih Awal tuh kita campuran Bukan Seblak aja Apa tuh? Ada Ayam bakar Ayam geprek Ayam penyet Sama Seblak Cuman Seblak tuh masih paketan Belum Prasmanan? Bukan Terus akhirnya gimana tuh perjalanannya? Perjalanannya tuh Karena disini tuh kan Pengen tau Dulu marketnya apa Yang laku Makanya campuran dulu Oke Berarti Seblak yang paling rame? Seblak yang paling rame Dan kebetulan Yang lagi rame tuh kan Prasmanan Saya berubah konsep Prasmanan Oke Supplier Ayam Supplier Ayam? Supplier Ayam tuh ya Nggak ada basic di F&B Nggak ada Jadi cuman ibaratnya basicnya didagang Terus berapa lama tuh dulu Ngekunin jadi Supplier Ayam? Kurang lebih 2 tahun Terus berhenti akhirnya kuliner Jadi Supplier Ayam apa sih nih? Akhirnya Kasih tau aja orang-orangnya Nggak apa-apa Bayarus ke Telak Nah itu Macet keuangannya Kuyang lah Macet keuangannya Kalau disini kan kelebihannya di kuliner tuh Nggak ada kan Orang bayar ntar Nggak ada Langsung bayar pokoknya ya Cash Cash lagi Udah langsung dapet duitnya Langsung cuan Untuk resep sendiri Berarti waktu itu developnya gimana mas? Ya itu kita eksperimen Masih inget nggak? Awalnya kan ini jalurnya Perumahan padat ya Sampai hal yang rame Masih inget nggak? Kira-kira awalnya karena apa? Terus terang ya Awal tuh kita endorse ke Konten kreator TikTok Bang Ade Rahmat Awalnya Oh Kal Bogor punya Orang Bogor Sekali lagi guys Kalau kemarin kita Awalnya di Garut tuh Karena konten kreator Garut ya Yang akhirnya jadi viral Dari Garut Orang luar kota pun jadi tau Sama case-nya Konten kreator lokal Bogor Yang bisa bikin majuin UMKM lokal Bogor Yang di dalam gankernya jadi rame Dan terbukti sukses Saya dari Jakarta Jadi tau ada sebelah brothers kan? Oh iya Alhamdulillah Kalian bukan tinggal di Jakarta Nggak usah ragu Buat mulai jadi konten kreator Karena masih banyak usaha lokal Yang bisa kalian ramein Dan dari konten kalian Bisa jadi skalanya nasional Bener ya mas? Berarti makasih buat mas Ade Rahmat Makasih banyak banget deh Ah Ade Rahmat Terima kasih banyak Siapa tau nonton Siap Kita kayaknya mau makan dulu nih sekarang Silahkan Silahkan Orang paling mahal disini Makan Ampe berapa Ingat gak? Ingat Waktu itu ada yang sampe 107.000 Satu mangkok ya Waduh ngalah ini Berarti harus lebih banyak Kebanyakan dia ngambilnya di projen put Coba aja ya Coba aja dulu ya Coba aja dulu Bismillah ya Oke Saya kalahkan rekor itu Tantangan diterima Senjata makan tuan guys Gue pikir cuma 70.000 Ada yang orang ambil paling mahal Ternyata 100.000 Pusing awak Jamur kuping Per PC 1000 nih Berarti berapa nih ya 1000 2000 3000 4000 5000 Pak coy Namanya biar genap jadi 3000 28.000 ya guys ya Koyetiao 2000 secukupnya 10.000 nih ya Keypad kita ambil 2 13.000 Tahupong 1500 16.000 18.000 20.000 Sama ikan 22 Koyetiao Angki kotak 25 Gue buat sharing apa buat sendiri ya Waktu itu ya Yang mesen 100.000 Berdua sih Oh berdua Berarti 50.000 dong Kalau gue 70.000 berarti udah bisa ngalahin gak sih Bisa Ya kan Ya oke Berarti sah ya Biar ada sedikit warna Kita tambah seri petangga 29 Telor 32.500 Frozen food 35 38 38 tambah 6.000 42 44 8 tambah 6.000 44.000 44.000 Tambah 2 46 Twister Kotak-kotak salju Udah ada 50.000 nih Dumpling curry ayam 57 berarti 57 Tambah dumpling keju 62 Tambah sosis jumbo 67 67 Wah ini dia nih 67 ya inget-inget ya Ada baso sapi besar Ada baso sapi mini Baso aci mini Ada dumpling keju Ada toge Terus ada kikil Kikilnya kikil kulit ya guys ya Ada ceker Sama sayap Kita ambil apa nih Baso sapi besar ya Tadi 67 ya 67 Jadi 72.000 Ini udah mengalahkan rekor personal ya Karena tadi ternyata 100.000 berdua 72 74 Ini baso aci Cobain juga Ini aja udah kayaknya mangkoknya gak cukup sih Udah ya Ya 79.500 ya Ini kita hitung bareng-bareng Hitung di kasir ya Tete Iya Ini udah Saya mau ngalahkan rekor Gini aja Segini aja Habisinnya aja udah saya Disana nih Kira-kira nih Mau pedes gak Bang Gido? Sedang tapi Biar orang tau Pura-puranya pedes Oh gitu Iya guys Gak kedengeran kan guys Rasa kuahnya mau standar Asin atau manis ya Bang Gido? Standar agak manis dikit Kuahnya mau kental Atau berkuah ya? Berkuah Oh bisa ada pilihannya ya? Ada Kalau minumnya mau Bang Minumnya ST Tawar 2 Totalnya 87.500 ya Udah sama ST Tawar ya? Udah itu udah termasuk Tidak ada gratis-gratis Saya sudah mau Adi Kalau mau gratis Aku pulang Gak jadi makan Oke Biarin Biarin Adi udah bisik-bisik aja sama adenya Jangan-jangan Kita taruh udah sini aja Adi biarin aja ya Saya jarang-jarang ke Bogor Kalau kita rumahnya deket Gak apa-apa dah Ya Gimana Pak? Siap Guys Kalian denger ini gak? Kalian denger ya Ini lagi Masak Kayaknya Cuman gue lagi berpikir Ini kita total 80 sekian tuh Udah sama ST Pasti kalian mikir ini nanggung Gue juga mikir ini nanggung Gimana kita genepin Jadi 100 ribu Oke Oke Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pasti guys, kayaknya semesta merestui. Hujan. Ini cuaca sebelak banget nih. Wah, ada yang wajib ngambil yang namanya dumpling curry. Dumpling curry, sama kayak dumpling keju konsepnya. Tapi pas kalian gigit, ada bumbu curry di dalamnya yang udah lumer karena kena rebusan air panas. Enak banget. Jagar, 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 jagar. Hmm, ya, ya, ya. Hmm, uuh. Mantul. Kita tumpahin yang kering-keringnya. Karena tadi mau ditambah, tapi nggak cukup ya, dis ya, geringnya. Biarkan dia... ...enggelam. Hmm. Ini, 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 dumpling hari ayam ini. Yang ini, kalian lihat ya, yang agak oran-oran kecoklatan. Gue bisa makan lebih cepat dari ini, tapi manas aja. Sebenernya masih ada kayak tulang-tulangan, tikil, ada togi, ada jamur enoki. Cuman nggak gue pake. Terus, untuk karbonya, tadi gue pilih kue tiao. Sebenernya mereka masih punya biji hun mie, dan ini frozen food kan dari tepung, dan itu juga akhirnya diproses bagi gula juga sama. Hmm. Hmm. Iya. Sekarang. Udah, nggak usah tunda-tunda lagi, udah pasti hancur. Hancur LWK. Oh, wajib ke sini. Kalau nyari sebelah Tibogor, sebelah Perasmanan Brothers. Best. Dumpling udang. Baru gue istirahat nih, lihat this. Ini aja berapa nih, kalau kita hitung. Guys, ini kalian screenshot aja, hitungin gue abis berapa. Nambah lagi kayaknya gue 6 atau 7 lagi lah, di luar ini. Dia tuh hitung berapa, ada kali 80 mungkin. Tahu. 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 Tahu sebelah enak juga pakai tahu. Tahu pong. Tahu. 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 ...pada racikan kuahnya, kalau itu udah enak, udah rame, pelan-pelan dah. Ajan beneran, tadi bohongan guys, gue cuma pengen istirahat doang, ketahuan kita, tapi gue pengen istirahat. Stop, lanjut, let's go. Udah ya? Abis ya? Udah ya? Udah ya? Udah ya? Akhirnya tadi shootnya sengenem, Boy. Jangan kayak gitu, lo. Boleh ya, cuma 5 menit, lo. Ini langsung komennya macam-macam. Lo makan dari jam 2 siang ya, Bang? Bang, lo makan dari hari Kamis ya, Bang? Yudi sih bikin framing-framing aja nih. Tapi yang penting kita habis guys. Lauk-lauk majernya, baso-basoannya semua. Sampai fosius, ini tinggal sisa kerupuk-kerupuk doang sama kue tiaw. Yaudah lah ya, sama kocokan telon. Bentuk semua topping-toping yang tadi gue ambil. Lebih. Gue berhasil bertanggung jawab menyelesaikan, menghabiskan challenge. Kelar. Baru tadi gue dibayar di awal dan tadi yang tambahannya udah gue scan Chris. Jadi kita tinggal pamit aja sama A.A.Hadi. Ah, Puntan. Maaf, ganggu sebentar. Mau pamit dulu. Sukses selalu lancar terus. Buka sampai jam berapa? Sampai jam 10 malam. Jam 9 sampai jam 10? Dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Kalau dulu ada libur sehari, harus sekarang. Senin sampai minggu full buka. Full, setiap hari sekarang. Ada di GoFood, GrabFood sama ShopeeFood. Ada. Aktif semua ya. Aktif semua. Ada Instagram sama TikTok ya. Sebelak Prasmanan Brother bisa di cek social media mereka. Ah, sukses selalu. Saya pamit dulu. Makasih banyak. Sehat-sehat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya tuntas juga gue udah lama pengen niatnya. Nyamperin Sebelak Dadars lagi. Akhirnya kesampaian. Kalau kalian pengen nyoba juga. Alamat lengkap akan gue taruh di deskripsi. Plus sama link Google website. Kalau kalian suka videonya, tolong share ke temen-temen kalian. Dan subscribe channel Mungkus 23 kali seminggu rutin. Selasa, Kamis, Sabtu. Selasa, Kamis, Sabtu. Selasa, Kamis, dan Sabtu. Follow Instagram at Mungkus Official. Follow TikTok at Mungkus Official. Kalau kalian punya rekomendasi kuliner menarik, boleh komen di bawah. Atau DM ke IG-nya Yudis. At Yudis terutm. Tapi kalau Yudis nggak bales. Kita seleduk second accountnya Yudis di at. At Spanduk Partai. Satu, dua, tiga, peace and to sweet. Bye. Sub indo by broth3rmax